Intro Diketahui terdapat limit X menuju 2 Nah, dari fungsi X pangkat 3 Dikurangi 7 X kuadrat ditambah 11 X Dikurangi 2 dibagi dengan X Dikurangi 2 Yang ditanyakan adalah hasil operasinya Adalah Oke, langsung kita proses Nah, kalau kita gunakan substitusi langsung Memasukkan nilai X-nya itu 2 Nah, ke sini Maka nanti hasilnya itu akan menjadi 0 per 0 Dalam matematika ini tidak boleh atau bentuk tertentu Maka kita perlu cara lain untuk membuat limit ini bisa kita operasikan Yaitu dengan memfaktorkan atau membagi pembilangnya dengan penyebutnya Membagi X pangkat 3 dikurang 7 X kuadrat ditambah 11 X dikurang 2 Dengan X dikurangi 2 Menggunakan metode Horner Nah, bagaimana itu kak metode Horner? Caranya kita tuliskan dulu nih Masing-masing pembilang Masing-masing, sorry Masing-masing ininya Koefisien dari variabelnya Berarti kan koefisien dari X pangkat 3 itu ada 1 Kemudian koefisien dari X kuadrat ada negatif 7 Kemudian koefisien dari X adalah 11 Dan negatif 2 Nah, semuanya Ini kita bagi dengan pembaginya X dikurangi 2 Nah, X dikurangi 2 Itu sama dengan 0 Maka nilai X-nya itu Pindah ke ruas kanan Jadi 2 Berarti di sebelah sini kita bagi semuanya dengan 2 1 kita turunkan ke bawah Kemudian kita kalikan ke sini nih 1 kali 2 Ya 2 gitu kan Negatif 7 Ditambah 2 Menjadi Negatif 6 Negatif 6 Kita kalikan lagi nih Kesini Kedengan 2 lagi Negatif 6 kali 2 Ya negatif 12 Kemudian ke bawah biasa kita jumlahkan 11 ditambah negatif 12 Ya negatif 1 Negatif 1 Kita kalikan dengan 2 Berarti menjadi negatif 2 Nah Nah, maaf Sepertinya kakak ada yang salah ya disini ya Nah, ini kan negatif 7 Ditambah dengan 2 Berarti menjadi negatif 5 ya Ini seharusnya adalah Negatif 5 Nih yang ini ya Oke Maka kalau hasilnya adalah negatif 5 Kita kalikan dengan 2 Menjadi negatif 10 Nah, negatif 10 ditambah 1 Ya positif 1 gitu ya Oke Nah, positif 1 Dikalikan dengan 2 Menjadi Ya positif 2 Berarti kan Nah, disini positif 2 Oke Maka negatif 2 ditambah 2 itu 0 Nah, maka ini tidak bersisa Nah, jawabannya adalah ini Nah, ini merupakan koefisien-koefisien Yang dimulai dari X-nya itu pangkat 2 Berarti X pangkat 2 Dikurangi 5X ditambah 1 Nah, inilah hasil bagi dari Pembilang dengan penyebutnya Kemudian kita tinggal memaksukkan nilai limitnya Limit X menuju 2 Nah, maka akan menjadi apa? Kita substitusi langsung 2 kuadrat dikurangi 5 Dikalikan 2 Kemudian ditambah 1 2 kuadrat 4 Dikurangi 10 Ditambah 1 Berarti jawabannya adalah Negatif 5 Terima kasih telah menonton